Intro Kepala Polisi Resort Tebo AKBP Budi Rahmat memimpin acara serah terima jabatan jajaran Polres Tebo bertempat di lapangan MAPOLRES Tebo Turut hadir dalam kegiatan ini waka Polres, pejabat umum Polres Tebo, kasat dan anggota Satuan Bayangkari, serta Kepolsek dan anggota jajaran Polres Tebo Wak Polres Tebo Umar Wijaya kepada Kompol Yudha Pranata Kasat Reskrim AKP Marulihut Tagalung kepada AKP Hendra Wijaya Manurung Kasat Lantas AKP Rosalinda RM kepada AKP Aulia Rahmat Kapolsek Rimbo Ilir Kristian Susanto kepada Ibtu Panji Lazawardi Kapolsek Rimbo Ilir Kristian Susanto kepada Ibtu Panji Lazawardi Kapolsek Tebo Ulu Ibtu Asep Ruhiana kepada Ibtu Rajali Kapolsek Sumai AKP Argun Birohim kepada Ibtu Asep Ruhiana Kapolsek Tujuh Koto Ilir Ibtu Agus Triono kepada Ibtu Kristian Susanto Terkait sertijab ini Kapolres Tebo berharap pejabat yang baru dapat melanjutkan kepemimpinan pejabat yang lama mendukung program Kapolri yaitu promoter untuk bisa lebih baik lagi serta mampu mengidentifikasi permasalahan yang belum selesai oleh pejabat yang lama dan berinovasi mencari solusi dalam penyelesaian masalah Setelah kita laksanakan acara serah terima jabatan Kota Polres Tebo, Kasat Reskrim, Kasat Lantas ada 4 Kapolsek, Kapolsek Rimbo Ilir, Kapolsek Tujuh Koto Ilir, Kapolsek Tebo Ulu dan Kapolsek Sumai ya harapannya semoga pejabat yang baru ini bisa melanjutkan kepemimpinan pejabat yang lama dalam rangka sama-sama kita mendukung program Bapak Kapolri program promoter yang kita jabarkan di lingkup Polres Tebo ini ya harapannya kita bisa lebih baik lagi kita mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan oleh pejabat yang lama sehingga kita berinovasi mencari solusi yang terbaik dalam rangka memajukan Polres Tebo ke depan Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, Salam Tribrata